Saya akan masuk rincikan hadis ini Bapak Ibu sekarang Di dalam syariat kita ada dua landasan hukum Al-Quran dan Sunnah Al-Quran itu terdiri dari banyak hal, diantaranya hukum-hukum Membahas masalah hukum Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran Ada yang memiliki sabab nuzul sebab turunnya ayat Dan ada yang tidak memiliki sabab nuzul Kalau ada sabab nuzulnya sebab turunnya ayat Ini dianjurkan agar setiap muslim membacanya Karena memahami sebab turun akan membuat kita memahami maksud dan tujuan ayat Bisa dimahami sampai sini ya Baik Kalau hadis Nabi ada namanya sabab nuzul Ini banyak orang tidak tahu nih Kalau ayat Al-Quran sabab nuzul Kalau hadis sabab nuzul Maksudnya sebab tersebutkannya hadis itu Tidak semua ayat Al-Quran punya sabab nuzul Tidak semua hadis punya sabab nuzul Tetapi kalau ada kita harus memahaminya Kenapa? Karena dengan memahami sebab kejadian Kita akan tahu maksud dan tujuan daripada Hukum yang sedang disebutkan Hadis yang sedang kita bahas yang pertama ini Punya sabab lurut Punya sebab disebutkannya Jadi waktu para sahabat hijrah Bapak Ibu sekolah dari Mekar ke Madinah Ternyata ada dua sahabat lagi ngobrol Lagi hijen Yang satu bilang Kekayaan saya di Mekar diambil semua sama orang Quraish Orang-orang kafir ini ngambil harta saya Nanti kalau saya ke Madinah Saya ingin membuka usaha besar Kembali bisnis Jadi saya ke Madinah ini untuk bisnis Yang satu lagi bilang Istri saya gak mau berimanan Kafir Saya sekarang hijrah sendirian Nanti kalau saya tiba di Madinah Saya akan nikah dengan wanita Madinah Itu bahasa mereka berdua Waktu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tersebutkanlah hadis ini Kita ulangi hadisnya Sesungguhnya amalan-amalan itu Tergantung dengan niat-niatnya Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Karena itu Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Kalau Bapak Ibu tidak tahu tadi sebab urutnya Ngerti gak hadis ini? Karena ada sebab kejadian kan? Itu yang membuat kita jadi faham Kenapa? Apa korelasinya antara Amal-amal harus punya niat Kemudian tiba-tiba masuk ke hijrah Ternyata ada hubungannya dengan penyebutan itu Nah disini Nabi mengatakan Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah Karena perintah Allah Allah dan Rasulnya perintahin Semua muslim di Mekah Wajib hijrah waktu tidak boleh tinggal di Mekah lagi Yang tinggal berdosa Gak boleh Harus hijrah karena Allah Sama kita kalau pergi Haji Pergi umrah Harus niatnya karena Allah dan Rasulnya perintahin Itu berikhlas Tapi kalau Oh nanti kalau disana Saya mau nikmatin hotel ini Saya mau makan makanan ini Saya mau beli pakaian itu Saya mau beli perhiasan ini Ini sudah Nimpang niatnya Jadi tujuannya itu Makanya kalau umrah atau haji Buru-buru Kemudian itu yang jadi target utama Lama-lama di pasar gak apa-apa Nah ini contohnya Yang dimaksud sama dengan itu ya Siapa yang niatnya hijrah ke Madinah Karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya Untuk Allah dan Rasulnya Maka dia akan dapatkan pahala itu Dan barang siapa yang hijrahnya Untuk dunia yang ia rai Ini penyebutan tentang Sahabat pertama yang mau bisnis tadi Ingin menjaga dunia Atau yang satu lagi Wanita yang dia ingin nikah Karena yang satu lagi bilang Saya mau nikah nanti Maka hijrahnya adalah Kepada apa yang dia berhijrah Karena dia akan dapat Tapi gak ada pahala hijrah Gak ada pahala hijrah Hadir ini adalah hadir yang paling agung Semua ulama fikir Semua ulama hadir menjadikan hadir ini Landasan utama dalam masalah keikhlasan Tidak boleh seorang muslim Melakukan apapun ibadah Kecuali karena Allah Terima kasih contoh gini Rumah tangga misalnya Bapak ibu menjalankan rumah tangga Beda sekali Antara orang yang niat berumah tangga Dari awal niatnya Karena ini perintah agama Itu per detik hidupnya Ada pahalanya Karena dia nikah niatnya Ini karena perintah Allah Bukan hanya karena suka Bukan karena orang tua suruh Bukan karena teman-teman semua sudah menikah Memang bukan Emang saya menikah sama orang ini Karena ini perintah agama Lain Itu namanya keikhlasan ya Setiap Detik hidupnya benar-benar pahala Jadi sekarang pun Kalau ada bapak ibu yang berumah tangga dulu Hanya karena cenderung dengan lawan jenisnya Hanya karena orang tuanya suruh Hanya karena teman-temannya semua sudah menikah Sekarang diubah niatnya Detik ini bisa Niat yang dalam hati Kalau saya menikah ini karena Allah Dan rasulnya Ibadah Kalau niatnya ibadah Semua suka buka dalam ibadah bisa diterima Contoh Kalau orang pergi haji Niatnya ikhlas karena Allah Memang karena ingin sekali ibadah haji Karena fotilannya banyak Bisa mengampuni dosa Bisa segala Kejar target itu kan Walaupun haji itu capek Panas ya Dusak-dusakan Segala macam biaya yang besar dikeluarkan Pulang dari haji Tidak ada orang pulang haji Ditanya mau haji lagi Dari dia bilang tidak Ada gak orang sudah capek pun haji Kamu mau haji lagi? Enggak, saya kapok Enggak ada Saya mau haji lagi Kenapa ada mau haji lagi? Karena dia tadinya awal Niatnya karena Allah Jadi biar capek, biar letih Enggak jenuh Tetap mau diulangin Ada orang Masya Allah Setahun bisa umroh sampai 4-5 kali Enggak jenuh Keluarin biaya sekian 10 juta Umroh lagi Balik lagi Bolak-balik tinggalin kerjaan Dilakukan sama dia Maka saya tahu ada pengusaha Masya Allah yang sukses di Jakarta Sampai punya banyak biling-biling gitu kan Itu setiap bulan Pasti 3 minggu di Jakarta Seminggu di Saudi Setiap bulan Dia sama istrinya berangkat Umroh Pokoknya seminggu itu Tenangin di Masjid Haram Sama Masjid Nabawi 3 minggu baru kerja Tiap bulan Allah bukain rezeki yang luar biasa gitu Tidak terbatas rezekinya Masya Allah Sampai umurnya sudah sangat tua pun Masih Allah berkali Kesehatannya Keharapannya Anak-anaknya Semua aja berikutnya Ini contohnya Orang kalau kerjakan karena Allah Tidak ada kejenuhan Betul ada suka-dukanya Kenapa para sahabat mau berjihad Padahal mereka tinggalin keluarga Di medan perang itu tidak ada kamar mandi Makanan bisa tidak ada Bisa ditawan setiap saat Bisa mati Bisa luka Bisa segala Tapi mereka bolak-balik itu kerjain Karena memang niatnya Karena ibadah Kepada Allah lain Kalau niat ibadah Kita sodokah sebesar apapun Kalau karena Allah ikhlas aja Kalau ikhlas Gak ada di pikirin Ya sudah ada keluar aja Seperti itulah Maka ini yang dimaksud dengan Niat untuk mengikhlaskan ibadah Semua orang harus Ikhlaskan niatnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini pelajaran pertama dari hadith Pelajaran kedua dari hadith kita adalah Semua ibadah Harus diikuti dengan niat Semua ibadah Harus diikuti dengan niat Tidak sah kalau tidak ada niatnya Misal ada teman-temannya Bapak ibu lagi sholat Kita kan enggak enak Ikut sholat Tidak mau sholat sebenarnya Ya kan Tapi karena teman-temannya sholat Dia ikut sholat Berarti disini kan sudah Gak benar ya Gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Atau dia hanya dibalas Sesuai dengan niatnya dia saja Dia niatnya memang tidak mau sholat Hanya supaya teman-temannya tahu Masuk nasar ya Malah dapat dosa dia Dibalas dosa Karena niatnya tidak benar Kalau dia niatnya sholat Karena perintah agama nih Pada sholat saya ikut berjemaah Ini Allah perintahin Itu ada pahalanya Ada pahalanya Itu makna daripada hadith Setiap amalan harus ada niatnya Dan orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya Niatnya hati-hati Niat baik akan mendatangkan pahala yang baik Niat buruk akan mendatangkan dosa yang berat Saya kasih contoh Ada hadith lain Bapak ibu sekalian Tentang masalah adat niat nih Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair Alhamdulillah dalam kitab lumi hadith muslim Siapapun laki-laki Kata Nabi S.A.W Yang datang Mengiming-imingkan seorang wanita Dengan janji-janji Kalau konika sama saya Saya akan berikan rumah Saya akan berikan mobil Saya akan begini, saya akan begitu Sama kalau kita balik Seorang wanita Ingin menikah dengan seorang laki-laki Lalu dia mengiming-imingkan Kalau mau nikah sama saya Saya akan pakai jilbab Saya akan sholat Saya akan A-A-B-C Dan sampai orang Akhirnya Pasangannya Alhamdulillah Akhirnya pasangan dia itu Yang tadinya dia jadikan target Mau menikah dengannya Terhalalkan kemaluannya Sementara dia tahu dirinya dusta Niatnya memang tidak benar Dia tidak mau lakukan itu Janji itu semua palsu Dan Allah tahu dia dusta Maka dia akan bertemu dengan Allah Sebagai seorang penelusta Hari kiamat dihukum di neraka Sebagai penelusta Walaupun dia sudah jadi suami Dan dia jadi istri Perhatikan pengaruhnya niat ya Jadi dia niatnya memang tidak benar Di sini Waktu pasangannya tanya Mana janjimu Ah itu kan dulu Nisa Ya tepis Maka ini Dibalas oleh Allah SWT Sudah dengan kata niatnya Ketemu dengan Allah Sebagai seorang penelusta Lanjutan hadis Kata Nabi SAW Dan siapapun Yang mendatangi Seseorang pemilik uang Lalu dia mengatakan Pinjamkanlah kepada saya Saya akan bayar Lalu diiming-imingkanlah Saya akan bayar sebulan Kemudian Nanti kalau saya dapat untung Saya akan kasih sekian persen Dan dia tahu dia dusta Allah tahu dia dusta Niatnya dalam hati memang Sudah tidak benar Mau menipu Lalu terhalalkanlah Uang pemilik piutan tadi Dia diimingkan Dan dia tipu Dia pergi lari Maka dia akan bertemu Dengan Allah Sebagai seorang pencuri Dia akan ditangkap Nanti hari kiamat Akan dihukum Dimasukkan raka Ditangkap dan dihukum Jadi walaupun di dunia Dia berhasil lari Di akhirat tidak bisa lari Tapi kita ada di sini Pengaruh daripada Niat Besar sekali pengaruhnya Makanya sebagian Ulama salaf Dari sahabat dan tatiin Mereka berkata Saya berharap Memiliki niat Di setiap ibadah Semua ibadah Saya ingin punya niat Karena niat ini Berpengaruh sekali Dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Siapa yang niat Mau mengerjakan Satu perbuatan baik Misal Bapak Ibu Mau tidur malam Niat mau tahajud Terus kebablasan tidur Tidak sempat dilakukan Tapi niatnya memang Awalnya mau salat tahajud Kalau malam gitu kan Dicapatkan baginya Pahala lengkap ibadah itu Belum dikerjakan ya Ini baru diniatkan Makanya tadi saya bilang Sahabat dan tatiin itu Mengatakan saya berharap Punya niat di semua amal Misalnya gini Ada keluarga kita pergi haji Kita gak pergi haji Tahun ini misalnya Mereka pergi haji Niatkan dalam hati Ya Allah Kalau engkau mudahkan Saya pun mau haji Seperti mereka Cuma memang kita ada halangan ya Belum dapat visa Misalnya aku belum ada Cukup dana dan seterusnya Tapi yang jelas Kita sudah niatkan Dapat pahala hajinya tuh Makanya mereka bilang Kami Kalau dia kerjakan Apa yang dia niatkan Tadi dia mau Siapa yang niat Mau berbuat dosa Kemudian dia batalkan Karena Allah Jadi misalnya Kalau mau berzinah Terus dia Allah berikan sinyal tuh Ketakutan-ketakutan Khawatir Berhenti dia Balik lagi gak jadi Jadi bukan tidak jadi sinyal Kenapa mobilnya pecah Misalnya Atau ada halangan Emang betul-betul dia Tidak mau Batalin karena Allah Maka Akan dicatatkan Baginya Satu pahala Pembatalan niat buruk Dapat satu pahala Lengkap Kalau dia kerjakan dosanya Dicatatkan baginya Satu dosa saja Ini dimasukkan oleh para ulemah Dalam bab niat Dan bab kemahamurahannya Allah Niat beribadah Dapat pahala Tetapi itu belum dikerjakan Dikerjakan 700 kali lipat Bahkan lebih daripada itu Niat amal buruk Batalin Dapat pahala Dikerjakan Dicatat satu dosa saja Maka ini semua berhubungan Dengan masalah Niat Baik Ini Yang kedua ya Yang diambil dari hadith Dicatat Dicatat Jadi sudah ada dua manfaat ya Manfaat yang pertama tadi sudah kita sebutin Ini manfaat yang kedua Sebagai materi saya jelaskan Sekarang yang ketiga Semua ibadah Yang diikuti dengan niat Bapak ibu sekalian Niatnya di dalam hati Niatnya di dalam hati Semua ibadah Soalat, puasa, zakat, haji Apa saja Niatnya di dalam hati Khilaf diantara ulama Tentang masalah Niat ini Pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Mengatakan Niat hanya dalam hati Nggak ada yang lain Lisan nggak perlu Jadi dalam pendapat pertama ini Tidak perlu orang Kalau mau sholat baca Itu nggak perlu semua Ini dalam hati Misal sebentar duhur nih Bapak ibu mau sholat Pas kita wudhu Dalam hati terlintas Niat mau sholat duhur Itu niat sholat ini Jadi pada saat kita berdiri Sejadah Hadap Qiblat Allahu Akbar Mudah Mau puasa besok Dalam hati niat Besok saya puasa Ramadan Bahkan ulama mengatakan Niat sebulan Niat itu sudah cukup Dalam hati Mau shodokah Mau zakat Tidak perlu kita sebutin Ini zakat saya Nggak usah Kasih selesai Orang Allah sudah tahu Niat dalam hati Gitu kan Itu intinya Jumhur ulama mengatakan Semuanya Ada sebagian dari mereka Mengatakan Kecuali haji dan umroh Karena pernah terdengar Nabi s.a.w. Terdengar suara beliau Mengatakan di haji Lepi kaullahu mahajjad Ya Allah saya Jawab panggilanmu untuk haji Gitu kan Jadi ini Jumhur ulama Mayoritasnya Ada pendapat kedua Dan ini pendapat yang kecil Sekali sedikit Dari orang-orang yang Menisbatkan diri Kepada ulama syafi'i Bukan imam syafi'inya ya Tapi orang-orang yang Menisbatkan diri Kepada imam syafi'i Dari ulama-ulama Al-Azhar sekarang Mereka bilang Niat dalam hati Harus dikuatkan Dengan niat nisan Kan gitu Jadi niat dalam hati Harus dibilang lagi Niat masyarakat duhur nih Baca lagi Lalu mereka susunlah Kata-kata niat itu Itu susunan Jadi tidak ada hadis Nabi bilang Kalau masyarakat duhur Baca Ya Tidak ada hadisnya Mereka bilang Ini pelengkap Melengkapkan niat Dalam hati Orang mau puasa Harus niat dalam hati Baru niat dengan Nisan Ikuti dengan nisan Mereka juga berkata Kalau ada orang yang Niat dalam hati Mau puasa Mau sholat Dan dia tidak sebutkan Dengan nisannya Sah ibadahnya Tapi Kalau ada orang Niat dengan nisan Hatinya enggak Enggak sah Biar dia bilang Usul di foto Salat di duhur Tapi di hatinya enggak niat Maka percuma Ini pendapat ini Tapi ini bukan pendapat Imam Syafi'i Pendapat sebagian Ulama yang menisbatkan Dari pada Madad Syafi'i Ngerti kan Nah inilah yang terjadi Persisian diantara Para ulama Tapi jugur ulama Mengatakan Memang dalam hati saja Dalam hati saja Dan Allah Saya melihat Memang dalil-dalil Seperti hadis ini Kembali kepada Pendapat jugur ulama Apalagi memang Pendapat dari sebagian Ulama-ulama Al-Azhar ini Yang mengatakan Kalau orang niat dalam hati Tidak dengan lisan Tetap sah Orang niat dengan lisan Hatinya tidak Enggak sah Seperti itu pemahamannya Ini pelajaran Yang kita juga ambil Dari hadis Ini pelajaran yang ketiga Tentang masalah Niat itu Di dalam hati Ini faedah-faedah Ini ditulis ya Kemudian pelajaran Yang keempat Dari hadis ini Tentang Hukum hijrah Hukum Hijrah Hijrah ini Hukumnya wajib Pindah dari negara Non-muslim Ke negara Islam Kalau si muslim Tidak bisa ibadah Kalau si muslim Tidak bisa ibadah Wajib hijrah Enggak boleh dia tinggal Di negara Non-muslim Allah menyuruh itu Tidak boleh dia tinggal di situ Hijrah hukumnya wajib Kasusnya seperti Waktu sahabat di Mekah Enggak bisa ibadah Mau sholat diganggu Mau tawaf Enggak bisa penuh dengan patung-patung Enggak bisa Baca Quran digubukin Enggak bisa Hanya mereka hijrah Ini wajib hukumnya hijrah Kalau ilahi non-muslim Seseorang muslim Bebas ibadah Tidak masalah Tetapi Ada hadis nabi Berbunyi begini Bapak ibu sekalian Ternungin Kata nabi s.a.w. Saya berlepas diri Dari orang yang sengaja Hidup di tengah-tengah Orang kafir Maksudnya apa? Kalau kalian mati Enggak dapat kuburan Itu salah sendiri Kalau mau sholat Enggak ada mesjid Ya salah sendiri Kenapa tinggal di tengah-tengah Non-muslim Seperti itulah Makna hadisnya Karena kita kalau punya Atau tinggal di tengah-tengah Umat Islam Mau cari mesjid Gampang Mau cari Quran Baca Quran Gampang Sebelah tangga salam Muslim Semua enak Enggak ada masalah Lagi hidup fitri Semuanya lame Enak-enak saja Makanya yang dimaksud Saya kasih contoh Saya pernah waktu Diundang ke Melbourne dan Sydney Oleh orang-orang kita Orang Indonesia Kemudian saya waktu disini Cerama di satu rumah Seperti ini Kemudian Qurannya sekarang yang datang Masya Allah Ada satu orang kita Datang di pojok Memajelis Kemudian dia bertanya Ustaz saya punya bertanya Dia bilang Apa hukumnya Saya sholat Sementara di baju saya Ada kotoran manusia Kotoran manusia Tingjainya maaf Terus saya tanya Sebentar Pak Sebelum saya jawab Bapak kenapa bertanya Seperti itu Dia bilang Saya tinggal cukup jauh Dari Sydney Masih 2-3 jam naik Kendaraan umum Dan saya kerja Maaf ini bahasa dia Membersihkan gentong Kotorannya orang-orang Australi Orang-orang Muslim Ini saya bersih Nah kalau tiba Waktu sholat Baju saya kan kotor nih Kena najis kotoran manusia Boleh gak saya sholat Itu sebab bertanya Saya bilang Sebelum saya jawab Pak Saya minta Bapak ulang Pulang Indonesia Pulang Indonesia Pulang Indonesia Bapak jual nasi buduk Sama tempe di pinggir jalan Wallahi lebih mudah Daripada bersihin kotorannya Orang kafir Untuk apa? Gitu kan? Ini gak boleh Ini hukumnya haram Dia gak boleh Dia gak boleh tinggal disana Gak bisa Dia bukan orang yang lahir disana Warga negara sana Bukan Ini orang susah hidupnya Ibadah pun gak bisa Gitu kan? Ini gak boleh Saya bilang Pak Bapak gak boleh tinggal disini Bapak harus kurang Indonesia Di Indonesia kita Kalau mau sholat Masya Allah Masjid bertetangga Miknya berantem Baik Gampang Waktu saya di Melbourne Mau sholat Jumat Orang-orang muslim Masih sewa Sewa sebuah tempat Orang-orang Indonesia Itu kalau Jumat Dipakai Jumat Kalau minggu dipakai gereja Padahal sebenarnya Bisa saja ya Banyak misalnya pilih Saya waktu itu dikasih Biasa khutbah Jumat ya Baik Jam berapa Pak? Jam 12 lewat 10 Saya udah siap-siap Dari setengah 12 Dari jemput-jemput Sampai jam 12.15 Baru dijemput Padahal Jumatnya jam 12.10 kan Saya waktu naik kubur Saya tanya Pak Ini bukannya Jumat 12.10 Dia bilang Enggak usah Kita sholatnya nanti jam 1 Loh kenapa? Karena kita tunggu dulu nih Orang-orang muslim yang kerja Mereka di Istirahat kantor jam 1 Jadi Jumat ditunda Gara-gara kerjaan Coba ya Itu kan Susah Repot Di Indonesia tidak ada sekitar itu Jumat pasti orang semua Mau di sholat Gak ada Siapa yang mau berani tahan Orang-orang muslim sholat Jumat Di demo kan Gak mungkin Dan juga kita keluar Misalnya Jumat jam 12.10 Di Jakarta Di Indonesia Jam 12 kita keluar Masih bisa dapat Sepertama malah Saking banyaknya mesjid Nah itu kelebihan orang yang tinggal Di tengah-tengah umat islam Mati gak kefikiran Ada kuburan orang islam Cari makanan halal Banyak Jadi memang banyak orang Tinggal di luar negeri Beda kalau orang duta Mungkin menuntut ilmu penting Atau lahir disana warga negara Dan dia punya kedudukan Sehingga dia bisa ibadah bebas Itu lahir Tapi orang kebanyakan Memang ini hanya karena Gengsi Ego Kenapa tinggal di Eropa? Karena Sana salju Lain Foto di dekatnya salju Ini kesukur Karena kalau salju turun dingin Baunya gak enak Jalan jadi rusak Indonesia kita Sekarang sepanjang tahun Bisa pakai baju tebal Baju tipis Apa yang kalah negara kita Orang-orang Saya kemarin diundang Tapi akbar di Bali Sampai pengitian bilang Aku setahun nih Orang-orang bulek ini Beda datang 6 bulan disini Ngapain mereka? Mabuk Mabuk tidur Loh mereka gak kerja Mereka tuh kerja 6 bulan Kumpulin duit Hanya untuk pesta-pesta disini Karena mereka anggap disini Cuaca gak ada di negara mereka Sana kalau dingin Dingin sekali Panas-panas Ini gak sepanjang tahun Enak seperti ini Kok ahnya ada orang Indonesia Bisa pindah ke tempat-tempat muslim ini Nah Kalau dia bisa ibadah Gak masalah Kalau dia bisa ibadah Gak boleh hukumnya Dan Allah menjanjikan Bagi orang yang hijrah Pindah ke negara Islam Itu dijanjikan Rezeki yang luas Dalilnya surah An-Nisa Ayat 100